Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to diskusi asik bareng Rosvi with Dr. Evi. Hai dokter! Kita kembali lagi di podcast hari ini. Iya dong, saya emang harus heboh dok. Lebih dari ondel-ondel dok. Oke, sebenarnya aku tuh pengen banget naik sesuatu dok. Itu tuh bahasnya bagus banget. Apalagi ini seri mau ditanyakan, masalah posisi seks. Saya emang paling bersemangat dok kalau masalah ini. Maklum. Soalnya maklum dok pengantan anyar, kan pengen dok gitu loh. Pengantan baru jadi pengen, gimana sih posisi yang bagus gitu kan. Betul, apalagi yang bisa menurunkan berat badan. Terus abis itu bisa. Ada tuh dok. Bisa, bisa. Tidak makan, tidak minum, gitu aja. 24 jam gitu dok ya. Apalagi katanya ada juga yang posisi seks yang bikin program hamilnya berhasil. Itu juga ada kan dok. Nah ini karena saya mau program hamil lagi nih dok. Pengen banget kan. Punya baby lagi nih. Nah ini kita kan ngomongin masalah posisi seks. Aduh. Ini sebenernya tuh kebetulan kan yang ngerekam nih dibawah umur ya dok ya. Gak apa-apa. Karena kan sebenernya seksual tuh masalah semua orang. Betul. Bahkan itu adalah masalah binatang juga. Iya betul. Jadi soalnya tuh kadang tabu sih dok. Orang-orang tuh dengernya, ih ampun posisi seks. Iya ampun. Jadi sebenernya jangan pernah anggap bahwa pendidikan seksual tuh tabu. Nah betul. Karena kita lebih baik tahu daripada tahu dari orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Apalagi nih anak jamaah sekarang nih. Kok bisa hamil pah? Ada gimana cara keluarnya? Nah lo kan jawabnya gimana buat anak-anak lo. Kan gitu dok. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana terjadinya si baby gitu. Secara proporsional ya. Iya. Jadi kalau menjelaskan anak kecil ya harus. Ya sebalasannya dia. Jangan sampai sebalasannya bentuk posisinya juga. Gitu ya dok. Oke dokter kita ngomongin masa posisi seks. Ada beberapa mungkin posisi seks yang bisa gak sih dok untuk meng.. Saya buat program hamil lagi nih dok terus. Ada beberapa posisi seks yang bisa menghasilkan presentasi yang tinggi. Kalau misalnya mau program hamil. Ya sebenernya gini. Sebenernya kalau tidak ada masalah apapun ya. Tidak ada masalah apapun. Itu yang namanya kejadian kehamilan hamil. Itu tanpa dengan posisi seks yang tertentu pun dia bisa hamil. Oh oke. Tapi harus berhubungan badan kan dok? Ya iya. Oh iya. Kalau lagi LDR-an. Terus bingung ya suaminya tiba-tiba. Hubungan kesuanya lewat video call. Anaknya jadinya kipet. Oh iya bener bener. Jadi gini. Kalau seorang perempuan itu dia subur ya. Pasah subur. Kan itu lendir ya. Ya. Dari rahim itu kan dia elastis banget. Iya. Dan dia agak pekat. Sehingga dia mudah menarik gitu. Oh my God. Kayak aku dong. Ditempelin atau keluar di pintu masuknya aja gitu. Kalau itu perempuannya juga sudah excited. Sudah ada pelumasan lendir. Dia bisa hamil. Itu kayak aku dok. Oh sorry ku. Saya duduk di pintu gitu kan sama nunggi mas. Sini dong gitu. Jadi kalau misalnya cuma ditempel-tempel kenapa bisa hamil? Bisa aja. Kalau perempuan lagi dalam masa sangat subur banget gitu kan. Dan dia sudah mengeluarkan lendir. Bisa dia menarik firma. Oke. Jadi tidak perlu. Dengan posisi-posisi seks yang kadang berdiri lah. Bentuk ini lah gitu. Gak perlu ya dok ya. Iya. Dan kebetulan memang kalau ada orang ada perempuan yang posisi dari rahimnya itu tidak normal. Iya. Jadi kalau posisi rahim itu dia ke belakang. Maksudnya ke belakang gimana dok? Kok saya jadi bayanginnya gimana tuh dok? Jadi itu nanti ada gambarnya deh ya. Ini karena suara ya dok yang gak ada gambar ya. Jadi dia agak ke belakang gitu bentuknya. Bentuknya jadi J gitu ya. Jadi nanti dia akan kesulitan ya. Kesulitan menampung firma. Yang sebenarnya gitu. Oke oke oke. Sehingga tapi gak banyak sih gak banyak perempuan yang mempunyai kelainan anatomi seperti ini gitu. Tapi rata-rata kan normal ya. Iya. Nah ketika kita melakukan hubungan sexual dan itu dalam posisi berbaring. Kemudian sudah terjadi penetrasi dan ejakulasi. Itu dia masuk ke dalam rahim ya. Iya betul. Dan bentuk rahim yang memang istimewa. Istimewa. Dari sononya itu membuat tidak keluar lagi sairanya. Oh. Nah gitu. Untuk mereka yang kesulitan hamil memang yang paling bagus adalah posisi berbaring perempuanya. Oh musicianeris seorang bilangnya dok ya. Aku gak ngerti namanya. Kok gue tau sih astaga. Berarti gue sering ngeliat-ngeliat. Aku gak ngerti namanya gitu. Oke oke dok. Kan aku jadi keliatan kayak otaknya tuh otak masum gitu dok. Kalau pengaitan baru kan harus masum-masum dikit gitu kan. Eh maaf dok ini diada di bawah umur kebetulan. Gak apa-apa dia masih aman. Ini yang bingkeren juga di bawah umur. Oh iya bener-bener. Tapi ini pendidikan sexual yang bagus. Penting. Jadi posisi wanita yang berhubungan intim ini memang sangat berpengaruh pada terjadinya kehamilan gitu. Jadi berbaring dan setelah terjadi ejakulasi. Kalau ingin cepat hamil itu dia harus diem dulu disitu sampai 20-30 menit perempuanya. Dengan kaki sedikit diangkat ya. Sedikit diganjel lah. Pinggul. Pinggul ya dok ya. Jadi diganjel pakai bantal. Gak pakai kayu ya. Gak pakai kayu. Iya mas pakai kayu dok sakit banget dong. Gak pakai kayu. Jadi posisinya dia akan mencegah. Sperma nya keluar lagi ya. Dan itu ditubuh sampai 20-30 menit. Karena sebenarnya pertemuan sperma dengan sel telur. Cepat banget sebenarnya. Oh gitu dok. Emang berapa hari dok? Instant gitu loh. Jadi begitu ketemu ya udah tubruk gitu aja. Oh tubruk gitu. Ini main tubruk aja deh. Jadi memang harus begitu sampai untuk memberi kesempatan sperma ketemu dengan si buah hati. Si tercintanya gitu ya. Kemudian juga mungkin menaruh kepala di gancel bantal ya. Pinggulnya nih dok. Ya teman-teman harus tau loh. Kita tentu juga mempraktekkan loh nih tadi. Yang di pinggulnya di pegang pinggulnya gitu dok. Dan mungkin gak pernah pakai bantal dulu ya. Jadi posisinya biar agak atas. Yang bawah itu agak ke atas gitu. Oh gitu ya. Dari pinggul ke bawah itu agak ke atas gitu ya dok ya. Dan itu diem dulu 20-30 menit perempuannya sih. Laki-laki mau ikut diam disitu juga gak apa-apa gitu. Itu kalau saya lihat kayaknya bebannya berat di suaminya dok. Kan si ceweknya harus diam, harus nangkep si suaminya gitu kan. Iya betul. Jadi itu terus akhirnya harus diem dulu gitu. Jadi dia diem 20-30 menit ya dok ya. Iya 20-30 menit juga. Kemudian kita harus tau bahwa selain posisi yang seperti itu. Itu kebersihan dari alat reproduksi kita itu juga penting banget. Oh oke oke. Juga penting banget bagi mereka yang mau hamil gitu ya. Iya. Sehingga memang disarankan minum air putihnya cukup banyak. Hmm. Jadi minum air cukup banyak. Ini kunci untuk menyehatkan seluruh organ tubuhnya gitu ya. Kemudian mungkin pernah inget gak di Spotify yang sebelumnya bahwa Sebaiknya sih perempuan maupun laki-laki ini buang air kecil sebelum dan sesudah. Berhubungan badan ya dok ya. Oh oke. Karena waktu ini untuk membersihkan. Membersihkannya. Memberikan saluran reproduksi juga. Kemudian dia menghindarkan saluran reproduksi itu terinfeksi oleh bakteri juga. Jadi ini harus dipraktekan juga. Kalau misalnya saya lupa gitu dok ketiduran akhirnya. Bahaya gak dok? Kalau sudah lupa gimana ya. Kan udah keasikan nih dok. Terus nunggu 23 menit. Eh ketiduran dok. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa ya dok ya. Berarti gak usah buang air kecil gitu. Tapi kok ketiduran. Iya udah gak apa-apa. Kalau udah ketiduran siapa yang mau ini kan gak bisa diprotes gitu. Oh iya benar. Benar-benar dok. Jadi kan kalau mungkin bahasanya tuh kalau lagi habis hubungan seksual tuh jangan langsung selesai. Terus udah pergi kemana. Kamar mandi tuh udah selesai nonton TV. Enggak juga. Jadi ada yang namanya pilotok. Pilotok. Waduh bahasanya. Pilotok itu berbicara. Berbicara. Ngobrol. Bantal berbicara ya dok ya. Ngobrol dengan bantal. Oh iya. Tapi kita ngobrol dengan pasangan. Di kamar, di kasur lah kalau di kamar tidur. Di tempat tidur lah ngobrol dulu. Iya. Jadi kalau bisa sih. Tadi kan dibilang bahwa habis hubungan seksual, habis ejak populasi harus dihem dulu 20-30 menit. Iya betul. Ya kalau bisa ditemani suaminya ngobrol gitu loh. Jangan tuh suaminya pergi gitu kan. Keburu mau kerja. Enggak, jangan. Oh gitu ya dok ya. Ya memang hubungan seksual yang paling pas itu adalah ketika dua-duanya sudah tidak ada beban. Baik beban pekerjaan maupun beban pikiran. Hmm. Tapi kalau misalnya keburu-keburu mau ini, mau ini, mau ini. Kok masih 5 menit? No, jangan. Lebih baik gunakanlah waktu yang memang waktunya sangat panjang gitu ya dok ya. Iya dan juga yang penting lagi ini jangan to the point. Karena proses dalam hubungan seksual yang paling bagus itu adalah ada foreplay dulu. Iya. Foreplay ini untuk apa? Satu untuk merelaxkan tubuh si wanitanya. Oh dua-duanya sih. Oh dua-duanya. Merelaxkan terutama si perempuannya. Nanti kalau udah relax dia baru bisa cap dan untuk memberikan kesempatan lubrikasi pada saluran reproduksi. Hmm. Nantinya kalau lubrikasi sudah terjadi tentu saja satu dia menghindarkan nyeri. Hmm. Kemudian sudah muncul rendir dia membantu sperma itu masuk. Iya betul. Jadi itu penting ada foreplaynya. Kalau misalnya nggak foreplay ini dok, itu kan selain tadi pasti menimbulkan nyeri. Itu selain itu apa dok? Luka atau apa gitu? Ya sebetulnya kalau belum terjadi lubrikasi yang sempurna itu bisa terjadi luka. Kalau luka ini bisa saja nanti terjadi infeksi sekunder. Oh oke. Kalau infeksi sekunder terjadi, dia bisa menginfeksi daerah sekitarnya termasuk di saluran reproduksinya. Dan ini akan mempersulit kehamilan juga. Hmm oke. Berarti memang itulah alasannya kenapa foreplay itu penting bagi suami istri ketika berumah badan ya dok? Dan postplay ya. Postplay itu apa dok ya? Postplay itu yang pilotok tadi. Oh setelah. Setelah ya. Mohon maaf dok. Biasanya kalau saya tuh habisnya gituan, itu langsung pergi. Nggak ada pilotoknya. Ini pengalaman pribadi ya. Iya. Itu jangan. Bisa tadi ada pilotok. Oh iya baik. Nanti saya kasih tau suaminya dok. Itu sangat penting sekali. Kemudian juga di samping posisi seks yang bagus, yang tepat gitu ya. Itu juga kita mengkonsumsi makanannya kayak probiotik, prebiotik gitu. Ini untuk supaya daya tangan tubuh kita bagus gitu. Nah pada beberapa orang yang posisi apa namanya, posisi rahimnya dia ada kelainan gitu ya. Iya. Itu mungkin jadi sebaliknya. Jadi kalau posisinya normal, dia berarti dengan berbaring. Iya. Tapi kalau dia fleks-fleksinya atau beloknya bentuknya ke sebaliknya, itu justru posisi doggy style itu yang cocok gitu. Teman-teman tau kan posisi doggy style? Aku juga tau barulah dari Mbak Nisa. Ya mungkin yang dengerin Spotify ya, tadi aku cari kertas. Nah Mbak Nisa. Ini dong yang namanya posisi doggy style. Iya. Soalnya aku tuh liat di Google gitu kan. Gimana posisi doggy style gitu. Muset dah. Saya dia gitu. Muset dah. Geri amat ya saya gitu. Tapi itu kalau untuk kasus-kasus yang posisi rahim. Agak istimewa gitu dok ya. Nah itu kadang-kadang itu memang diperlukan untuk mereka yang mau hamil. Jadi memang kalau untuk yang susah hamil, harus diperiksa salah satunya adalah posisi dari rahimnya itu normal apa enggak gitu. Kalau posisinya normal, ya berarti tadi dengan berbaring. Tapi kalau nggak normal mungkin malah sebaliknya. Tapi kalau normal pakai posisi doggy style itu boleh nggak dok? Ya boleh-boleh aja. Katanya kan kalau misalnya itu kan pakai posisi seperti itu, penestasnya dalam gitu ya dok ya. Iya. Jadi cepat nggak bisa keluarnya dan segala itu benar nggak dok? Tapi sekali lagi memang kan yang namanya kehamilan itu bukan hanya sekedar dari posisinya saja. Iya betul-betul. Tapi bagaimana dia bisa mempertemukan sperma dengan sel telur. Sehingga memang ejakulasinya harus lancar. Kemudian dari lubrikasi perempuannya juga harus bagus gitu. Nanti dengan posisi apapun nih oke-oke aja gitu. Tapi untuk yang kesulitan kehamilan memang posisinya sebaiknya... Ada beberapa posisi gitu ya. Nah ini untuk kesulitan posisinya pakai doggy style. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa aja, normal-normal aja. Sehingga rahimnya ya, bentuk rahimnya boleh banget pakai menggunakan posisi misioneris. Iya gitu lah. Permuan di bawah. Laki-laki di atas gitu ya dok ya. Dan kelola stres jangan lupa ya. Tadi kan... Iya stres tuh mempengaruhi ya dok ya. Ya dokanya bagus, kondisinya nggak ada kelainan tapi agak kesulitan. Iya iya iya. Ternyata stresor. Oh ternyata suaminya pulangnya malam terus sampai udah capek. Atau mungkin dia suaminya atau salah satunya kerjanya jauh sehingga dia udah capek di jalan. Iya. Nah kalau hal kayak gini terjadi, cari me time buat mereka berdua itu. Ya kata-kata mau honeymoon lagi, honeymoon boleh. Kayaknya kalau honeymoon zaman-zaman sekarang kayaknya bahaya juga dok. Honeymoon berbahaya. Mungkin kalau honeymoon yang aman di hotel kan ya? Mungkin. Mungkin honeymoon di rumah aja dok. Ya itu menjadi kuncin juga gitu. Tapi sebenernya ini yang sering nih dok. Katanya ini kan kalau misalnya ada nih orang yang mau berhubungan seks itu berpengaruh pada cara konsumsinya juga. Jadi kalau misalnya dia konsumsi sebelum berhubungan seks nih dok. Dia konsumsi daging, konsumsi sari kacak ijo, konsumsi ini tuh. Itu nanti birahnya jadi tinggi. Itu bener apa nggak dok? Nah sebenernya sih kalau libido yang tinggi itu memang makanan menjadi salah satu yang menyumbang. Terutama makanan yang berasal dari hewani. Iya. Yang banyak mengalumsi kayak gitu. Itu biasanya dia akan lebih, libidinya lebih tinggi. Sama kan ketika hewan itu yang mengkonsumsi daging. Dia lebih ganas dibandingkan yang mengkonsumsi kayak kambing ya. Kambing kan beda sama macan gitu kan. Bahasanya lebih ganas ya dok ya. Jadi mereka yang lebih banyak makan yang dari hewani itu biasanya libidinya akan semakin tinggi. Tapi kalau masalah tadi yang berhubungan seks ya dok ya. Tadi kan katanya kalau kita makan sayur dan buah gitu kan. Malah dia berbagi sperma ya dok ya. Tapi bener nggak sih dok kalau misalnya kita berhubungan seks. Terus kita sebelum berhubungan seks, kita makan makannya junk food. Nah ini makan junk food kan sekarang banyaknya dok ya. Merak-merak, titit, titit gitu. Kalau junk food memang tidak bagus untuk kesehatannya. Nah itu berpengaruh nggak dok sama birahinya nanti? Kalau birahinya kan beda sama wajitas sperma itu berbeda ya. Oh jadi nggak ngaruh ya dok ya sebenarnya. Mereka yang banyak mengurangi konsumsi dari hewani itu kecederungan memang dia lebih stabil emosinya. Iya. Memang dia birunya menjadi lebih turun juga gitu. Hmm. Tapi tidak berarti bahwa. Dia turun banget gitu kan nggak edok ya. Nggak. Wajitasnya bersama gitu. Makanya saja saya dulu sering sebelum saya genta, teman-teman melihat. Lihat film nih. Film Tom Samcong nih. Hahaha. Bener. Mau maaf, Anda pasti belum tahu ya. Anak dibawa umur. Ternyata memang dari beberapa penelitian mereka yang tidak makan daging. Itu memang cenderung orangnya lebih dantung atlah. Lebih kayak gitu. Jadi saya ngikutin gitu. Ketauan yang nonton Anusun Koko. Saya ngikutin gitu. Dan ini ternyata memang tidak hanya saya rasakan oleh lingkungan saya. Juga merasakan bahwa saya jadi jarang marah. Jangan ingin gitu. Kita ketak tua ya dok ya. Kita ketak tua yang nonton Anusun Koko. Aduh ketauan di umur gue berapa gitu ya dok ya. Oke dokter mungkin podcast hari ini kita omongin masalah posisi seks tadi udah bener-bener detail ya dok ya. Masalah yang mana harus pakai posisi yang mana. Kalau dia kelainan seperti ini meni pakai posisi seperti ini. Kalau misalnya dia normal-normal aja pakai posisi ini gitu. Dan teman-teman silahkan yang mendengarkan jangan membayangkan ya. Apalagi yang di bawah umur. Tolong jangan membayangkan. Karena ini berbahaya dok. Dan tidak ada bedanya ya. Ketika kita tadi makan yang pokoknya kita makankan bahwa kuala makan itu juga harus mempengaruhi. Mempengaruhi kualitas sperma ya dok ya. Dan lain-lain gitu ya. Tapi tetap tidak ada pengaruhnya kualitas sperma. Tetap bagus. Tetap bagus ya dok ya. Oke thank you dokter Evi. Terima kasih podcast siang hari ini. Kita lagi podcast siang hari ini lagi juga guys. Karena kita nggak mungkin malem. Kalau malem tuh aku tambah gelap nggak kelihatan gitu. Jadi aku minanya siang aja gitu ya. Oke podcast untuk masalah posisi seks tadi yang kita bahas. Podcast lebih mendetail tuh nggak selesai ya dok ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Untuk podcast berikutnya kita juga akan membahas sesuatu yang sering banget dirasakan oleh perempuan. Yaitu endometriosis. Nah nanti teman-teman bisa banget sambil dengerin podcast kita kali ini. Misalnya pengen tanya sesuatu tentang keluhan dan sekambang. Boleh banget langsung hubungi di media sosial Rosvi. Itu juga tertulis di Spotify Rosvi. Gitu ya guys. Oke sampai ketemu minggu depan di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.